Temulawak Manfaat temulawak untuk wajah dan care membuat masker temulawak untuk jerawat Temulawak telah banyak digunakan sebagai obat dari berbagai macam penyakit seperti penyakit alergi, bisul, muntaber dan penyakit-penyakit lainnya. Selain itu menurut Wikipedia temulawak banyak mengandung bahan antiseptik yang dapat melakukan pencegahan pada peradangan jerawat dan juga luka, mengobati gatal dan juga ruam-ruam, dapat memulihkan keruksakan yang terjadi akibat terbakar oleh paparan sinar matahari dan juga dapat mencerahkan muka sehingga temulawak bisa dimanfaatkan untuk merawat kecantikan. Manfaat temulawak untuk kecantikan kulit wajah menurut Style Kraze dan juga tutorial For Natural Beauty ada beberapa tutorial atau manfaat temulawak untuk kecantikan sehingga sista bisa mencoba temulawak sebagai bahan herbal untuk merawat kecantikan. Khasiat temulawak untuk wajah berjerawat 1. Khasiat temulawak untuk jerawat Jerawat dapat diatasi dengan mengkonsumsi temulawak caranya pun cukup mudah rebusan beberapa rimpang temulawak dengan air secukupnya, lalu diminum untuk mengatasi jerawat pada wajah dari dalam tubuh atau bisa dengan care mengolah masker temulawak menjadi masker wajah untuk dibalurkan pada wajah yang berjerawat. 2. Khasiat temulawak untuk kecantikan wajah temulawak bekerja seperti kunyit pada kulit, yaitu dengan meningkatkan dan mencerahkan kulit dan wajah. Manfaat temulawak untuk kecantikan kulit bisa menjadikannya sebagai masker, kita cukup memarut beberapa ruas temulawak lalu dibalurkan pada wajah kita diamkan beberapa saat lalu bilas menggunakan air bersih, dengan rutin menggunakannya wajah secara perlahan akan tampak cerah secara alami dan tentunya membuat kulit jadi sehat tidak mudah berminyak dan jerawatan. 3. Khasiat temulawak untuk menghaluskan kulit wajah temulawak dengan pemakaian rutin dapat secara efektif membuat kulit menjadi lebih halus. Caranya adalah dengan meminum rebusan temulawak atau mengolah temulawak menjadi masker wajah ataupun kita bisa mengolahnya sebagai secuk dan digunakan pada sore atau malam hari. 4. Manfaat temulawak untuk mengencangkan kulit temulawak dan kunyit dipercaya sebagai obat-obatan herbal tradisional alami yang bersifat antioksidan, yang dapat melawan radikal bebas yang menyebabkan wajah berjerawat dan keriput. Penggunaan secara rutin dapat membuat kulit lebih kencang dan awet mudah bakal juga manfaat alpukat. Kero menggunakan temulawak untuk wajah manfaat temulawak untuk wajah berjerawat khasiat temulawak untuk wajah. Kero mengolah temulawak untuk wajah secara alami mudah membuat masker temulawak. Buatan sendiri pun tentu rasanya lebih puas. Berikut caranya. 1. Kero mengolah temulawak untuk kecantikan wajah secara alami Kero membuat masker temulawak untuk kecantikan wajah sangat mudah yaitu campur 2 sendok makan bubuk temulawak dicampur dengan 3 sendok makan air hasil perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Gunakanlah masker tersebut pada bagian muka dan diamkan selama kurang lebih 15 menit kemudian bersihkan muka dengan menggunakan air hangat hingga bersih. 2. Kero mengolah temulawak untuk menghaluskan kulit Kero membuat masker untuk menghaluskan kulit yaitu campur 2 sendok makan bubuk temulawak, 1 sendok makan jus tomat, atau juga bisa menggunakan tepung beras. Setelah dibuat masker kemudian masker yang tadi telah dibuat digunakan untuk wajah dan leher, setelah itu biarkan selama 20 menit dan terakhir bersihkan muka dan leher dengan menggunakan air dingin. 3. Kero mengolah temulawak untuk mengencangkan kulit wajah Kero buat masker alami dari temulawak untuk kencangkan kulit wajah bisa dengan membuat masker kulit yang terbuat dari campuran 2 sendok makan bubuk temulawak. Dicampur dengan 3 sendok makan air hasil perasan jeruk lemot atau sista juga bisa menggunakan jeruk nipis yang sudah matang. Gunakanlah masker tersebut pada bagian muka, dan diamkan selama kurang lebih 15 menit kemudian bersihkan muka dengan menggunakan air hangat hingga bersih. Kero mengolah okra untuk menurunkan berat badan Kero mengolah temulawak untuk jerawat Kero membuat temulawak untuk jerawat juga sangat mudah. Kero mengolah temulawak untuk jerawatan yaitu dengan menggunakan campuran antara 3 sendok makan air hasil perasan kunyit dan 1 sendok makan bubuk temulawak. Kemudian dicampur dengan sedikit madu dan juga yoghurt lalu aduk hingga kental dan menjadi pasta. Gunakanlah selama 15 menit dan jangan terlalu lama karena di dalam temulawak terdapat zat pewarna yang dapat melekat dengan kuat dan agak sulit untuk dihilangkan. Setelah 15 menit kemudian muka dicuci dengan air bersih hingga bersih. Kero membuat masker temulawak dan beras Kero membuat masker temulawak dan beras secara alami sebenarnya sangatlah simpel. Anda tidak perlu mencari-cari harga masker temulawak atau mengeluarkan uang yang banyak karena bahan-bahan pembuatan masker ini sangat murah meriah dan bisa didapatkan dengan mudah. Berikut bahan-bahan yang harus Anda siapkan untuk membuat masker temulawak dan beras ini. Bahan Temulawak beras mangkuk alat penghalus air mawar madu. Kero membuat 1. Ambil beras sebanyak 2 genggam atau bisa lebih, sesuai dengan keinginan Anda. 2. Rendam beras selama 30 menit, setelah itu tumbuk beras hingga menjadi halus. 3. Kemudian haluskan temulawak dengan menggunakan blender atau juga bisa diparut. 4. Setelah temulawak dan beras menjadi halus maka, campurkan kedua bahan tersebut. 5. Tambahkan madu atau air mawar secukupnya hingga tingkat kekentalan masker sesuai dengan yang Anda inginkan. 6. Masker sudah siap digunakan. Kero memakai 1. Cuci bersih wajah Anda dengan menggunakan sabon pencuci wajah, lalu keringkan wajah Anda dengan menggunakan handuk lembut. 2. Oleskan masker temulawak dan beras yang sudah kita buat tadi pada seluruh wajah. 3. Pastikan bahwa Anda mengolesnya secara merata, kemudian diamkan selama 15-20 menit. 4. Setelah itu, bilas wajah Anda dengan air hangat. Lalu bilas kembali wajah Anda dengan menggunakan air dingin. Kero membuat masker temulawak dan tepung beras. Kero membuat atau mengolah masker temulawak dan tepung beras. Cukup mudah tepung beras merupakan bahan utama untuk pembuatan masker beras. Sebenarnya tepung beras ini bisa dibeli di pasar. Namun, kebanyakan adalah beras yang sudah dicampur dengan pemutih. Yang kita perlukan di sini adalah tepung beras organik yang belum dicampur dengan bahan apapun. Jadi jika Anda ingin membeli tepung beras untuk dibuat masker, pastikan itu adalah tepung beras organik yang tidak dicampur dengan bahan lainnya, murni tepung beras. Dan yang paling baik adalah beras Jepang. Namun jika susah mencarinya, beras lokal juga bisa. Kero pertama Caranya cukup mudah Ambil beras organik secukupnya, cuci bersih kemudian rendam selama semalaman. Esok harinya beras daluskan dengan kero ditumbuk atau di blender. Jemur dipanas matahari hingga benar-benar kering. Tepung beras siap digunakan sebagai masker. Kero kedua Hampir sama dengan kero pertama, ambil beras organik secukupnya lalu cuci hingga bersih dan rendam semalaman. Jika memungkinkan, pilih yang belirnya berwarna bening, karena mengandung sekuala neol yang tinggi. Jemur beras tersebut hingga setengah kering, kemudian tumbuk hingga halus, bisa juga di blender. Saring dengan ayakan tepung, ambil tepung yang sangat halus dan pisahkan dalam wadah. Tambahkan air mawar sedikit demi sedikit dan aduk hingga membentuk adonan yang bisa dibentuk. Bentuk adonan tersebut menjadi bulatan-bulatan kecil. Jemur hingga kering. Untuk penggunaannya, ambil beberapa rimpang temulawak yang sudah dihaluskan dan siap digunakan untuk masker wajah lalu campur dengan butiran-butiran tepung beras tersebut. Kemudian seduh dengan air hingga berbentuk adonan seperti pasta. Orleskan adonan masker temulawak dan tepung beras tersebut ke seluruh wajah sebagai masker. Cara membuat krim temulawak alami, krim malam alami untuk memutihkan wajah pun bisa membuat krim temulawak di rumah dengan mudah berikut. Cara membuat krim temulawak secara alami, ambil temulawak usahakan yang bagus dan cukup tua. Iris temulawak tipis-tipis agar mudah diolah keringkan temulawak di bawah sinar matahari sampai kering jika sudah tumbuk sampai halus. Lalu cara menggunakannya adalah dengan mencampurkan bubuk temulawak tadi dengan air, bisa juga dengan minyak zaitun lalu oleskan pada seluruh wajah membuat bedak temulawak. Haluskan akar rimpang temulawak yang telah dikupas dan dibersihkan dengan baik dengan cara di blender, ditumbuk atau dicincang. Usahakan agar akar rimpang temulawak tersebut halus sempurna setelah akar rimpang temulawak menjadi halus. Masukkan tepung beras dan aduk hingga menjadi satu. Tambahkan minyak zaitun dan aduk kembali adonan bedak hingga menghasilkan tekstur bedak alami yang diinginkan. Karena adonan bedak alami yang Anda buat itu cukup banyak dan kemungkinan besar Anda tidak dapat memakainya dalam satu pakai. Bentuklah bedak dingin yang kaya akan kandungan temulawak ini menjadi butiran kelereng berukuran cukup besar dan keringkan bedak dingin tersebut di bawah terik sinar matahari selama beberapa waktu hingga bedak keras dengan sempurna. Ketika Anda ingin menggunakannya, Anda dapat menambahkan sedikit air untuk melarutkan bedak balurkan bedak di permukaan kulit wajah secara merata. Tunggu selama 15-30 menit sampai bedak terasa kering dan mengeras di kulit wajah. Kandungan alami dari temulawak akan meresap dengan baik ke dalam lapisan terdalam kulit dan dapat membantu mengobati jerawat. Gunakan bedak alami ini sebanyak 3-4 kali pemakaian setiap minggunya. Manfaat temulawak khasid temulawak selain untuk wajah juga bermanfaat untuk kesehatan berikut beberapa manfaat temulawak untuk obat. 1. Mengobati asam lambung 2. Bermanfaat untuk liver atau hati 3. Berkhasiat untuk kecantikan wajah 4. Meningkatkan nafsu 5. Mengobati radang seni 6. Mencegah selekan ker 7. Menyehatkan pencernaan 8. Mengurangi kolesterol tinggi Efek samping masker temulawak Efek samping menggunakan masker temulawak untuk wajah tiap orang berbeda tergantung dari kulit masing-masing apa mudah alergi atau tidak. Namun efek samping masker temulawak jika terjadi bisa membuat kulit terbakar, kulit kering. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!